Halo guys, semuanya saya Mark Quest Kali ini saya mau mereview Table Planner dari Fujiyama Ini Table Planner dari Fujiyama Yang banyak sekali orang Pake Table Planner ini Selain harganya terjangkau Dan kualitasnya Menurut saya Ini Table Planner Fujiyama Dengan kode PP912 Ini Di pasaran di toko online Harganya sekitar 8,5 jutaan 8,5 juta Nah sekarang saya mau Sedikit review singkat Fitur-fitur dan Proses Penyerutan Apakah bagus atau tidak Sebelum kita memulai Jangan lupa klik subscribe, tekan lonceng Untuk notification Oke guys Langsung aja kita lihat review Dari Fujiyama PP9012 Table Planner Oke Untuk meja ini bisa dibuka dan tutup Jadi untuk penyimpanannya sangat Jadi untuk penyimpanannya sangat Praktis Ya Ini on-off-nya Nah kalian bisa lihat sendiri Ini spek-speknya 30 volt Wattnya segini Ya Dan disini ada Maksimum cutnya Ada lebarnya Ada Ukuran lebarnya Kalian bisa lihat disini Nah Ini apa Pentolan ini ada di bawah sini Ini di batasnya disini Saya kalibrasinya di Garis yang atas Bisa naik turun Sekarang kita lihat ini Kita lihat ini Ini untuk down Turun Untuk naik Ya Di belakangnya Juga ada Mejanya Yang bisa ditutup Dan buka Oke sekarang Kita waktunya Mau mengetes Disini ada balok kayu Yang belum merapi sama sekali Ya Kita bisa lihat Kita turunkan dulu Nanti kita lihat hasilnya Apakah rapi Atau tidak Nah Ini sudah Menyentuh Tuh Sudah kena Jadi kalau naiknya sedikit Itu memotongnya Hanya sedikit Sedikit sekali Jadi kalau kalian Mau potong lebih dalam Ini bisa Kalian Kalian sampai mentok Nah disini ada Indikator listriknya Nanti kalau sudah Dicolokin Dia akan menyala Merah Nah kalian bisa lihat Indikatornya sudah menyala Ini nyalain ya Kita coba Kita lihat hasilnya Wow Hasil beberapa Nanti kita coba Nanti kita coba lagi Tapi hasilnya Mulus sekali Tidak ada Garis-garis Dari mata pisaunya Ya Berarti ini lebih pendek Ini belum kepotong Suaranya Halus Tapi Speed pemotongannya Masuknya sangat cepat ya Kita turunnya lagi Nyalakan lagi Nyalakan lagi Nah yang bagian sini Sudah hilang Semua sudah terpotong rapi Nah Kalau penyerutan Kalian lihat Seperti ini Berarti Ini salah serat Gitu Tadi ini masuknya Seperti ini Berarti tidak boleh Saat penyerut Harus masuknya Sebelah sini Gitu Kalian bisa lihat Sini tidak ada Garis Garis-garis Dari Mata pisau Yang Tumpul Sangat bagus Tadi kalian sudah Lihat Fitur-fitur Ya Oh iya Saya belum Kasih lihat Ini Ini Bodi samping Ini plastik Ya Plastik Plastik biasa Ini plastik yang biasa Buat tools Sini Sini besi Kuat sekali Kokoh sekali Ya Kokoh Ini besi Presisi lurus Nah Tadi kalian sudah lihat Proses penyerutannya Memang sangat cepat Sekali ya Tidak Beda dengan Berapa produk Yang sudah pernah saya review Kalian bisa lihat Di link di atas Berapa review Ada yang Table planernya Ada yang Bisa di atur speednya Jadi pemotongan Yang lebih lambat Lebih halus Gitu Cuman Cuman kalau hasil Penyerutannya Yang ini Saya sangat suka Sangat suka ya Jadi Saya punya table planer Plus jointer itu Itu mata pisaunya Gampang sekali Tumpul Gampang sekali Bocah-bocah Jadi Pas Diserut Tidak Tidak Ada Ada satu garis Yang memang Tidak terpotong Karena mata pisaunya Udah patah Gitu Padahal itu Jarang sekali Saya pakai ini Semenjak kelas Kayu Saya sering sekali Pakai ini Jadi Ini belum saya ganti Mata pisaunya Tapi Ini kuat sekali Mata pisaunya Jadi Tidak salah Orang-orang Banyak yang mencari Table planer ini PP1912 ini Karena memang Harganya juga Ya memang Tinggi Cuman Kegunaannya Sangat Berguna sekali Bagi kalian Pemain kayu Jadi Jadi harga Di 8.500.000an Itu Ini Worth it Menurut saya Karena Kualitasnya Juga Bagus Menurut saya Dan hasil Selutannya Juga Bagus Oke Segitu aja Review singkat Table planer Dari Fujiyama ini Kalau kalian suka Bisa Klik like Atau share Ke teman-teman kalian Untuk rekomendasi Untuk membeli Table show Fujiyama ini Thank you for watching Jangan lupa like Subscribe Share dan komen Karena like anda Subscribe anda Send anda dan komen anda Itu yang motivasi saya Untuk terus berkarya Dan membuat video kreatif lainnya Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Bye bye